Hai shalom selamat pagi senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara sekalian dalam rehat Renungan Harian Toraya edisi hari Rabu 10 Juli 2024 bapak ibu saudara kita akan memulai segala kegiatan karunia Tuhan kepada kita masing-masing di hari ini tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa terima kasih jawab di surga penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga melindungi kami dalam kami beristirahat sepanjang malam dan pagi hari ini Tuhan Tuhan sudah bangunkan kami kembali kami akan memulai segala kegiatan tugas kami karunia Tuhan kepada kami masing-masing kami akan mendasarinya dengan belajar firman Tuhan berkati kami semua yang belajar firmanmu Tuhan berkati hambamu yang terbatas ini ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin bapak ibu saudara-saudara pembacaan kita hari ini dari Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya pondok daun sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudhia karena disana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi yaitu hari raya pondok daun maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudhia supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian tampakkanlah dirimu kepada dunia sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya maka jawab Yesus kepada mereka waktuku belum tiba tapi bagi kamu selalu ada waktu dunia tidak dapat membenci kamu tapi ia membenci aku sebab aku berasaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat Pergilah kamu ke pesta itu aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap demikianlah katanya kepada mereka dan ia pun tinggal di galilea amin firman Tuhan judul perenungan kita hari ini waktu Tuhan Hai seringkali buah yang dijual di pasar adalah buah karbitan itu adalah produk yang dipaksa untuk matang sehingga ada perbedaan rasa dari buah yang matang dari situ kita dapat memahami bahwa segala sesuatu akan benar-benar baik jika bersabar menunggu segala sesuatunya matang dengan sempurna dalam penghayatan iman kita percaya bahwa segala sesuatu indah dan mulia pada waktu Tuhan hari pondok daun sejatinya adalah cara orang Yahudi untuk mengingat sembari mensyukuri segala berkat dan kuasa Tuhan sedari masa lampau sampai hari ini menariknya para sanak saudara Yesus hendak menyuruhnya untuk tampil memperlihatkan kuasanya di tengah perayaan tersebut hal itu tersebut tidak terlepas dari keraguan mereka akan keilahian Yesus waktuku belum tiba adalah jawaban Yesus yang tidak ingin tergesa-gesa untuk menunjukkan karyanya sesungguhnya yang dimaksudnya ialah karya agungnya di atas kayu salib dan kebangkitannya segala bentuk keajaiban yang sudah dilakukan Yesus mendapat kesempurnaan pada peristiwa pasca yang menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan dan jurus selamat oleh sebab itu menjadi hal yang konyol jika ada orang yang seakan mau memaksa Tuhan dalam mewujudkan sesuatu demikianpun dengan kita hari ini segala sesuatu akan indah perwaktunya terkadang dalam doa dan hati kita serasa mau untuk memaksa Tuhan mengikuti keinginan kita padahal kita hanyalah ciptaan debu belaka melalui bacaan ini kita hendak diperingatkan bahwa dalam kesabaran menanti penyataan Tuhan disitulah segala sesuatu akan terasa lebih berharga ia adalah Tuhan yang akan mewujudkan segala sesuatu pada waktu yang sangat tepat waktu Tuhan selalu indah amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan Tuhan sudah memberikan waktu yang indah walaupun singkat pada pagi hari ini kami sudah belajar firman Tuhan firmanmu Tuhan mengajar kami agar kami menghargai waktu Tuhan waktu Tuhan akan indah dan mulia pada waktunya ajar kami bersabar untuk menunggu waktu Tuhan tiba ampuni hambamu Tuhan jika ada motivasi hambamu hari ini yang tidak suruh dengan kehendak Tuhan kami membawa pergumulan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasihmu kami yang bekerja baik yang bekerja di rumah maupun di luar rumah engkau berkati kami semua mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab anak-anak muda kami yang mencari pekerjaan yang mencari pasangan hidup Tuhan engkau tunjukkan yang terbaik dan yang benar kepada mereka berkati masa muda mereka Tuhan kami berdua untuk orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka engkau kuatkan iman percaya mereka yang sakit boleh engkau sembuhkan yang berdua keboleh engkau hiburkan pelayan-pelayan Tuhan penderita sekeluarga majelis gereja guru-guru sekolah minggu pengurus-pengurus OIG Tuhan yang engkau berkati dalam kehidupan pelayanan mereka masing-masing pemerintah kami engkau pimpin akan mereka boleh memerintah kami dengan penuh kebijaksanaan ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin Tuhan yang berkati kita semua Shalom selamat menikmati selamat menikmati